Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas mainan baru, yaitu Jetfire dari Zetra Glass Version. Kalian sudah lihat di sini, khas banget warnanya ya, warna ungu dan warna hitam, pasti Zetra Glass. Oke, ini dia kotaknya guys yang gede banget, Jetfire. Ini merupakan repaint ya, repaint atau remold dari Jetfire Sheets sih guys. Dan ini dia masuknya ke Commander Class. Kita bisa lihat gelas pecahnya di sini, lambang Autobotnya, ada tulisan Zetra Glass, ada tulisan Hasbro, 8 Plus, dan Jetfire. Ada sedikit animasinya di sini. Kita bisa lihat juga dari samping, kalian bisa lihat, ini dia Jetfire-nya. Ini tulisan Generation-nya. Terus dari belakang, kalian bisa lihat di sini, keren banget. Dia bentuk jet mode-nya, pesawat mode-nya, dan Jetfire-nya beserta aksesoris-nya, yang menurut gue cukup banyak ya guys ya. Ada tulisan 36 step, segala macem. Dan ini ada sedikit penjelasan, which conflicted, loyalties to the Decepticon cause Jetfire defected joining the Autobots. Bedanya, Autobot-nya adalah evil Autobot ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Ini ada tulisan, Transformers, Zetra Glass, dan bla bla bla. Ini dia kotaknya. Terus sebelah samping lagi juga ada lombang Jetfire lagi. Oke, itu dia guys, kilas untuk kotaknya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke unitnya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya. Yang kalian sudah lihat, ini full armor dan terpasang semua aksesoris-nya. Yang pertama-tama, kita lihat aksesoris yang paling gampang adalah dia dapat efeknya ya guys ya, disini. Terus dapat kedua buah pistol yang sebenarnya bisa di join. Terus disini juga ada pistol, pistol, terus ada rudal, 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 rudal. Dan disini dapet armor, serta topeng-nya ya, topeng untuk battle-nya dia. Dan menurut gue sih, buat ukuran Commander-class, aksesoris ini lumayan banyak banget guys. Oke, langsung aja kita bahas satu per satu. Tentu aja yang pertama kita bahas adalah ini guys, ada efek battle damage-nya. Kalian bisa lihat. Dan efek battle damage ini kita bisa lepas guys. Kita bisa lepas seperti ini. Jadi ada tiga dia. Kalau kalian mau pasang, bisa juga seperti ini. Dan efek battle damage ini kalau kalian mau, kalian bisa pasang di slot-slot yang ada kayak gini nih guys. Kalian bisa taruh disini, bisa juga seperti ini. Kalau mau taruh di pistol yang ini juga bisa nih guys. Disini. Kalau kalian mau. Jadi banyak banget possibilities-nya kalau kalian mau pasang dari efek battle damage-nya ini sih menurut gue. Bagus. Battle damage ini juga sama. Dan kita dapet tentu aja dua disini. Dan kalau kalian mau, kalian bisa taruh di belakang sini guys. Kayak efek rudal disini, di bawah. Di bawah sini ada slot, kalian bisa taruh disini nih guys. Nah, seperti ini guys. Dua-duanya. Keren ya? Oke, ini dia untuk efek battle damage-nya. Aksesoris yang pertama yang kita bahas. Kita taruh dulu. Kita masuk lagi ke unit-nya guys. Dan ini cukup berat sih. Oke, terus aksesoris kedua yang akan kita bahas adalah... Kita dapet juga senjata disini. Ini dia guys, senjatanya. Kalian bisa lihat, dia di-chat dengan sangat bagus ya. Disini ada di-chat warna silver nih. Bagus banget ya. Dan sisanya warnanya abu-abu. Dan dia bisa di-tukuk seperti ini guys. Dan kita juga lihat, disini ada dua. Kita dapet efeknya. Sebenarnya sama. Efek senjatanya ini, di-chat warna ungu. Abu-abu. Disini abu-abu, disini silver sedikit. Dan ini, dua buah senjata ini guys. Kalian lihat, ini bisa di-join guys. Yap, ini bisa di-join. Jadi satu. Untuk joinnya gampang banget. Kalian tinggal tutup ininya satu. Oke. Nah terus ini tinggal kalian join aja jadi satu. Seperti ini guys. Jadi dia ada satu slot disini. Dan ini kalian bisa taruh disini. Seperti ini. Jadi ada dua rudal. Dan kalian bisa tentunya pakein efeknya disininya guys. Dua-duanya. Oke. Itu dia untuk aksesorisnya. Keren sih ini pistolnya, jujur aja. Jadi laras double slot disininya. Jadi bagus. Oke. Ini untuk aksesorisnya. Terus tentu aja kalian lihat disini ada slot juga. Dicet. Ungu ya guys ya. Kalian bisa lihat disini hitam, ungu, dan disini silver. Dan kalian lihat disini juga ada slot. Dan ini masuk ke slot disini guys. Jadi kalian kalau mau taruh disini sebenarnya bisa sih. Seperti ini. Oke. Dan ini sama kayak yang disini. Sama persis. Jadi kalian bisa buka dan tukar-tukar sebenarnya. Sama persis seperti ini. Bagus sih menurut gue aksesorisnya. Dan banyak banget ya menurut gue. Oke. Itu aksesorisnya juga. Sekarang kita lihat disini ada dua buah rudal nih guys. Disini. Satu. Dan disini dua. Ini dia rudalnya. Ini cuma dicet warna hitam aja ya. Enggak ada yang spesial sih menurut gue. Cuma dicet warna hitam. Nothing special. Dan kalian bisa taruh disini guys. Oke. Itu aksesorisnya. Terus kalian lihat juga di bagian belakang. Ada aksesoris lagi. Disini juga ada. Kalian tinggal copot aja. Ini kayak senjata panjangnya nih. Kalian bisa lihat. Enggak ada yang spesial. Semuanya dicet warna hitam. Tapi kalau kalian mau ini kalian bisa lepas. Seperti ini. Dan kalian bisa taruh di tangan seperti ini. Atau kalau kalian mau kalian bisa pajang seperti ini juga. Jadi flexibility-nya sih banyak kemungkinannya kalau kalian mau pasang ini. Oke. Ini dia. Untuk aksesorisnya lagi. Terus sekarang kita masuk ke armornya guys. Ini armornya ini bisa dilepas guys. Sebenernya. Nah. Kita lepas sedikit. Bentar ya. Oke. Ini dia armornya. Dan dia slot ini. Slot ini. Masuknya kesini. Emang kesini guys. Nah. Kita benerin dulu sebelum lanjut. Kalau kalian gak pakai armornya. Kalian bisa tutup guys. Ini slotnya. Tutup ke dalam. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Jadi rapi. Oke. Dan ini dia armornya guys. Kalian bisa lihat. Bagus ya. Lambang autobotnya tertera jelas disini. Evil autobot. Dan dia ada warna hijau-hijau-hijau. Ada silver-silver. Dan ini ada warna ungu sedikit disini. Bagus ini armornya. Dan kalau kalian lihat. Disini. Dia logo autobotnya tergambar dengan sangat jelas ya guys. Nah nanti gue kasih tau. Dia bisa nyimpen helmnya si Jetfire. Kita bisa taruh disini. Ini ada slot buat nyimpen helmnya Jetfire. Oke. Ini dia. Aksesorisnya untuk armornya. Terus yang terakhir. Kita lihat disini. Ada helmnya Jetfire. Ini kita bisa lepas guys. Nah. Inilah Jetfire yang muncul. Wajah aslinya. Ini dia helmnya. Gimana? Keren ya helmnya. Dia dicat warna silver. Ininya warna. Apa ya ini? Warna hijau muda ya. Bagus nih. Disini juga. Helmnya lumayan bagus sih menurut gue. Oke. Ini dia untuk helmnya. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke Jetfire-nya sendiri. Oke guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke detailingnya. Seperti yang kalian udah liat. Gue akan bahas dari upper body dulu. Karena dia cukup tinggi ya si Jetfire Sator Glass ini. Untuk pertama-tama kita langsung liat guys. Yang paling kalian gue paling liat sih adalah. Empat bagian dadanya guys. Ada logo Evil Autobot-nya. Yang dimana kita bisa puter ini guys. Menjadi logo Decepticon seperti ini. Oke ya. Keren sih. Masih sama seperti versi Seed sebenarnya. Bedanya dia perpaduan warna hitam dan ungu. Disini kalian lihat ada warna ungu. Ada warna ungu. Ungu. Segala macem. Dan part kepalanya juga cukup bagus ya. Matanya dicat. Wajahnya dicat warna silver. Ada bentuk hidung dan mulutnya terpampang dengan sempurna. Disini ada cat warna hijau juga. Kalian bisa lihat. Nah untuk part tangan gak ada yang spesial. Dia masih dicat warna hitam. Perpaduannya. Walaupun dia ada sedikit pat kopong disini. Masih terlalu berlasi menurut gue. Dan kalian lihat pat ungu disini. Ini sebenarnya bisa dijadiin kayak senjata ya. Kalau kalian dorong ke depan seperti ini. Kalian buka seperti ini. Jadi kayak ada rudal tambahan disini. Kalau kalian bisa lihat. Seperti ini. Kalau kalian gak mau tinggal kalian dorong. Dan kalian tutup lagi. Seperti ini. Untuk pat bagian dada kita bisa lihat disini ada silver sedikit. Dan ada warna hijau disini. Sini silver juga. Detailnya juga cukup bagus. Masih sama seperti versi Seed. Disini juga ada sedikit kayak armor ya. Walaupun dia dicat warna hitam doang. Disini ada cat backpacknya. Dia warna silver. Warna silver. Detailingnya. Disini juga warna silver. Oke. Kalau dari samping kita bisa lihat seperti ini guys. Untuk part detailingnya. Awalnya warna hitam semua ya. Gak ada yang spesial. Terus kita lihat dari belakang. Nah ini banyak detailingnya sebenarnya guys. Kalau kalian bisa lihat disini ada cat warna hijau ya. Dan ada sedikit panel-panel ini warna silver, 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 silver. Disini ada warna silver melingkar ya. Semuanya sama ada sedikit detailingnya. Ini warna abu-abu tua. Dan ini warna ungu rata-rata backpacknya sih. Terus ada sedikit sayap disini yang ada artikulasinya. Kalau kalian jadi nanti jadi alt mode-nya. Oke. Terus ada booster disini nih. Buat bisa dipasang tadi yang gue bilang. Ada ininya. Disini sama disini. Dan sisanya sama seperti biasa sih. Boosternya disini dua nih. Kalau kalian bisa lihat. Oke. Itu dia untuk part upper body-nya. Sekarang kita akan masuk ke part lower body-nya. Oke. Sekarang kita masuk aja ke part lower body. Kita bisa lihat sedikit detailing disini. Warna silver dan disini warna ungu nih guys sebelahnya. Ini ada sedikit detailingnya. Kalian bisa lihat disini. Walaupun overall warnanya seperti biasa di warna hitam sih. Disini ada silver, di cat. Ada detailingnya sedikit disini. Dan disini. Silver, silver, silver. Lalu dari bagian samping kita bisa lihat disini catnya warna rata-rata. Warna ungu ya guys. Di kakinya. Ada sedikit detailing untuk kakinya disini. Disini warna abu-abu tua. Terus kalian bisa lihat dari belakang. Disini banyak detailingnya sebenarnya menurut gue. Disini nih panel-panelnya. Keren banget. Di cat warna silver semuanya nih. Kalian bisa lihat. Disini juga ada warna silver nih. Ada detailing juga bagus disini. Garis-garisnya kelihatan banget dengan tegas. Dan ada kayak pipa-pipanya disini. Ini juga bagus sih. Oke. Itu dia untuk part bagian lower body-nya. Oke guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke artikulasi dari Satterglass Jetfire. Ini guys. Pertama-tama tentu aja kepala. Atas bawah. Gak ada masalah. 360 derajat. Gak ada masalah. Hanya saja dia gak bisa ke kiri dan ke kanan guys. Untuk part bagian tangan. Kalian bisa tekuk seperti ini. Ada ratchet join. Dan dia bisa maksimal sampai seperti ini guys. Bentuknya. V. Oke. Nah lalu kalian lihat juga disini ada kayak double join disini. Jadi kalian bisa geser seperti ini. Dan terus part bagian langgan ini juga kalian bisa seperti ini guys. Kable join. Oke. Nah lalu juga kalian bisa lihat dia bisa ke atas seperti ini. Ada ratchet join juga. Kalian bisa lihat. Dan kalian bisa putar 360 derajat juga ratchet join. Tapi sayangnya dikalingan dengan backpack ini. Oke. Lalu jari-jarinya yang bagian depan ini kalian bisa buka. Seperti ini guys. Oke. Kalian bisa tutup juga jari-jarinya. Seperti ini. Oke. Itu untuk artikulasi tangannya. Untuk dia gak punya artikulasi pinggang. Kita langsung aja masuk ke artikulasi bagian kakinya. Nah untuk kaki sendiri. Kalian bisa melakukan pendangan seperti ini guys. Dia ke depan. Kita bisa teguk seperti ini. Dan kalian bisa dorong ke belakang seperti ini. Tapi kalian ingin backpacknya disini. Oke. Nah untuk posisi split dia juga bisa. Kalian angkat ini sedikit. Seperti ini. Kalian samping ke sini. Dan dia stabil. Gak turun guys. Oke. Nah. Untuk disini juga ada double join. Kalian bisa seperti ini guys. Putar. Kakinya. Gak ada masalah. Lalu di part bagian kaki sini. Telapak kaki. Kalian bisa giniin. Kalian bisa giniin. Tapi gak bisa ke kiri dan ke kanan. Hanya bisa seperti ini. Karena part of transformasi nanti disini. Oke. Kita rapiin. Itu dia untuk artikulasi dari Setterglass Jetfire ini. Oke guys. Sekarang kita masuk aja ke comparison-nya. Yang pertama tentu aja kita bandingin dengan Soundwave dari series Kingdom. Ini dia Core Class. Kita bandingin juga dengan Legend Class. Kita bisa lihat dari Hasbro juga. Disitu ada Sea Spray. Kita lihat perbandingannya. Legend Class dengan Commander Class. Lalu kita juga ada Jez dari Setterglass Series 86. Dan Airazor dari Series Kingdom. Ini dia Deluxe Class perbandingannya dengan Commander Class. Lalu kita juga ada Optimus Primal. Voyager dari Series Kingdom. Dan Skos dari Studio Series 86. Voyager juga. Kita bisa lihat perbandingannya. Lalu kita ada Leader Class Megatron. Dan Leader Class Grimlock dari Studio Series 86. Kita bisa lihat perbandingan Leader Class dengan Commander Class disini ya guys. Lalu kita bandingin juga dengan unit-unit Setterglass yang lainnya. Ada Ratchet, Blur, Goldbug, dan ada Optimus disitu. Dari Series Setterglass. Kita lihat perbandingannya bersama. Lalu sekarang kita ukur tingginya guys. Dimana kita bisa lihat disitu tingginya sebesar 30 cm. Untuk Jetfire. Dan kita bisa lihat dengan semua aksesoris terpasang. Beratnya Jetfire ini adalah 761 gram. Kalian bisa lihat disana. Oke guys. Sebelum kita masuk. Merubah Jetfire menjadi Alt Mode-nya. Kita ubah dulu semua aksesorisnya menjadi kayak bentuk pesawat gitu. Satu kesatuan. Hal yang pertama kita lakukan adalah. Kalian buka ini nih. Tep. Nah. Topengnya yang ini. Kita bisa masukin nih guys. Kedalam sini. Ke tempat penyimpanan. Seperti ini. Kalau sudah kalian tinggal tutup. Klik. Oke. Lalu kita putar ke belakang. Pistol yang gede ini nih. Yang laras panjang. Yang udah kita join di awal. Kalian lihat disini. Ada slot nih. Dua disini. Ini bakal masuk kesini dan kesini ya guys. Tinggal kita masukin aja. Sudah masuk. Lalu kita masuk kesini. Kalian bisa lihat di pinggir sini ada slot. Terus disini ada slot juga nih. Slot ini bakal masuk kesini. Dan slot yang pinggir ini bakal masuk kesini guys. Di part senjatanya. Kita tinggal begini aja ya. Pasang. Dorong. Security save disini ya. Hal ini juga sama. Kita tinggal dorong disini. Tinggal kita dorong. Kedalam. Seperti ini guys. Oke. Kalau sudah. Rudal yang kecil ini. Kalian lihat disini ada slot. Kalian tinggal pasang disini guys. Seperti ini. Hal yang sama disini juga. Ada slot disini. Tinggal pasang aja disini. Seperti ini. Lalu kalian bisa taruh juga. Ini. Di sini nih guys. Ini masuk kesini. Hal yang sama disini. Juga bisa. Dan jadilah dia dalam bentuk jet mode-nya. Ops. Dia lepas. Agak sedikit. Sering lepas yang disini guys. Sebelahnya. Kita tinggal taruh lagi aja sebelahnya. Seperti ini guys. Jadilah dalam bentuk jet mode-nya. Untuk armor-nya. Gimana? Kalian ya. Kayak pesawat terbang loh dia. Kayak pesawat tempur. Kalau kalian bisa lihat. Iya kan? Pew-pew. Bang-bang. Dan kalian bisa. Sedikit kasih aksesoris disini guys. Efek. Redakannya. Kalau kalian mau. Seperti ini. Disini juga bisa kalian taruh. Kalau kalian mau. Tidak taruh aja. Cuma agak lus ya disini. Dia agak lus. Tapi lumayan sih. Bisa nempel. Oke. Ini dia untuk part armor-nya. Nanti bisa dikombin juga dengan jet fire. Ketika dia berubah menjadi bentuk alt mode-nya. Sekarang kita langsung masuk aja ke perubahan jet fire. Menjadi bentuk alt mode-nya guys. Setelan ya. Oke guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke transformasinya. Menjadi bentuk alt mode-nya. Hal yang pertama-tama harus kalian lakukan. Adalah. Kalian beneran dulu. Nih part yang disini nih. Kita masukin dulu. Yang part untuk masang aksesoris-nya. Oke. Lalu kalian putar kepalanya jet fire ke arah belakang. Seperti ini. Oke. Lalu part bagian tangan nih. Kalian bisa lihat. Kita buka. Dan kalian bisa keluarin part disini nih guys. Nah. Seperti ini. Lalu kalian masukin part tangannya ke dalam. Seperti ini. Sampai masuk. Oke. Hal yang sama. Disini juga. Kalian buka. Kalian keluarin tangannya. Kalian buka part yang di dalam disini. Lalu kalian masukin lagi part tangannya nih. Kedalam. Oke. Kalau sudah. Ada ratchet join disini. Kalian bisa coba masukin ke dalam ya. Ini agak tricky sih sebenarnya part ratchet joinnya nih. Sampai masuk seperti ini. Oke. Jadi. Posisinya lucu banget. Oke. Ini juga sama. Kita masukin ke dalam. Ini ada ratchet join disini. Kita compress dia guys. Kedalam. Lalu kita lock disini. Ini juga sama. Kita lock. Seperti ini. Oke. Kalau sudah kita buka part disini. Seperti ini. Lalu part bagian dadanya juga kalian bisa buka. Seperti ini. Oke. Lalu kalian bisa buka part ini ke atas. Seperti ini guys. Kalau sudah. Ini kalian bisa dorong ke depan. Masukin ke sini. Seperti ini. Oke. Nah kalau sudah sekarang kita ini agak. Kita naikin ke atas guys. Nah. Perhatikan bagian kepala ini. Ketika kita dorong. Ini bakal kayak ada slot disini guys. Jadi ketika kita dorong dia masuk. Seperti ini. Kepalanya otomatis masuk ke dalam. Iya gak? Seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam langsung. Seperti ini. Tepat bagian kepalanya. Oke. Oke. Itu. Lalu kita compress yang part bagian tangan disini guys. Ini kita masukin ke dalam. Part ininya gak ada kesini ya guys. Ini sama ini. Tinggal dorong. Seperti ini. Lalu kalian lihat disini ada slot. Nanti dia masuk ke slot yang disini. Ini ada slot. Masuk kesini. Kita compress. Sampai dapet slot yang disini ngunci. Oke. Kalau sudah. Kita tinggal masukin slotnya. Masuk kesini guys. Oke. Kalau udah masuk. Bentuknya bakal jadi seperti ini. Yang hal disini juga sama. Nanti slot yang disini. Akan masuk kesini ya guys. Kalian harus compress ya. Dan ini lagi-lagi kita ada pingin depan. Ini dia ada ratchet join. Sampai compress sama. Kita masukin ke dalam. Sampai sejajar seperti ini. Lalu sama kita tinggal compress. Sekarang kita bisa masuk ke part bagian sayap ini guys. Untuk sayapnya sendiri gampang banget ini. Part bepek ini. Tinggal kalian buka. Seperti ini. Kalian turunin disini. Dan kalian buka part yang dibawahnya disini. Seperti ini. Hal yang sama disini juga. Kalian buka. Kalian buka seperti ini. Lalu part sayap yang dibawah disini. Kalian buka juga. Seperti ini. Oke. Kita part sayapnya seperti ini. Dan kalian bisa turunin guys. Dia. Ke bawah. Ada sedikit keras. Seperti ini guys. Lalu sudah seperti ini. Disininya partnya kita bisa rapin guys. Kita bisa seperti ini. Kita turunin. Kalian bisa lihat disini ada slot nih. Ini akan masuk slotnya kesini. Kesini. Kita lihat dari bawah ya. Slotnya ini akan masuk. Nah disini nih guys. Juga ada slot disini. Ini akan masuk kesini guys. Untuk munci. Oke. Overall. Sudah. Untuk part bagian atas. Sekarang kita bisa masuk untuk part bagian yang sebelah bawah sini guys. Kakinya. Oke. Untuk kaki sendiri. Gampang banget sebenarnya. Nah. Kalian lihat part disini nih. Ini tinggal masukin. Nah. Kalian lihat disini ada slot. Ini bakal kita lock disini. Sampai bunyi. Ini juga kita masukin. Lalu disini ada slot. Ini masuk kesini. Ini ketutup. Ini tutup. Oke. Lalu part disini kalian bisa buka. Masukin seperti ini. Hal yang sama disini juga. Masukin seperti ini. Nah kalau sudah kalian tinggal dorong part kakinya ke depan. Seperti ini. Hal yang sama disini juga. Kalian kompres part kakinya sampai seperti ini. Oke. Udah hampir jadi. Kita taruh dulu. Berat banget. Oke. Kita selesaikan transformasinya guys. Lalu kalau sudah semua seperti ini. Kalian tinggal dorong ini dikit. Ini dorong dikit. Lalu backpack yang gede ini. Kita agak sedikit. Buka guys. Seperti ini. Lalu part yang disini nih. Akan join kesini guys. Sini sama sini. Ke bagian kakinya. Seperti ini. Tempat bagian kakinya. Kita tinggal lurusin. Slotnya kita masukin. Oke. Kalau sudah masuk. Sekarang kita tinggal turunin ke bawah dia. Partnya. Nah seperti ini. Masukin. Oke. Dan jadilah dia jetfire dalam bentuk alt modenya. Ini dia guys. Gede banget. Kita taruh dulu. Kalian bisa lihat disini. Gede banget. Oke guys. Ini dia jetfire dalam bentuk alt modenya. Seperti yang gue bilang tadi. Keren banget guys. Alt modenya. Kita bisa lihat disini sedikit detailingnya guys. Ada warna hijau. Detailingnya warna ungu. Disini segala macem. Disini ada sedikit warna silver di depannya. Dan overall tuh keren banget. Detailingnya sama persis kayak yang sheet jetfire. Hanya aja warnanya berbeda guys. Disini ada warna hijaunya. Kaca kayak transparan. Dan di dalamnya tuh sebenernya ada tempat buat Titan Master guys. Yang mana harus kalian angkat dulu ininya. Ke atas. Kayak disini ada warna silver. Ada warna silver. Kalian bisa lihat. Dan semua detailingnya menurut gue sih keren banget ya. Ini jadi samping guys. Kalian bisa lihat. Sayapnya ada warna silver disini. Sedikit detailing disini. Backpacknya yang tadi udah gue jelasin di awal. Dan di belakang dia juga perfect banget sih guys. Disini ada part kakinya. Jadi disini ada part ini. Dan part disininya tuh kita bisa pasang efek booster gini guys. Kalau kalian mau. Biar tambah keren ya. Gimana? Keren ya? Gila banget sih nih detailingnya. Keren banget. Oke itu dia untuk sedikit detailingnya dan penambahan aksesorisnya. Dan beberapa hal atau beberapa poin yang mau gue jelasin lagi adalah. Bahwa di bagian bawahnya sini. Ada beberapa hal yang kalian bisa buka. Disini ada part bannya. Agak susah memang. Nah. Kalian bisa keluarin ada barna disini. Seperti ini. Lalu disini ada part buat pegangannya para autobot yang lain. Nanti gue jelasin. Terus disini. Kalian bisa lihat. Kalian bisa dorong ini. Sama. Ini kalian bisa buka seperti ini. Ini juga kalian dorong. Seperti ini. Lalu kalian buka kesini. Nah lalu disini juga ada part bannya nih guys. Kalian bisa buka. Kalian bisa buka. Dan inilah dia semua artikulasinya. Kalau kalian bisa lihat. Oke. Nah terus satu hal lagi adalah. Kalau kalian mau pasang armornya. Armor yang ini. Kalian bisa pasang dia di atas sini guys. Tapi ininya kalian seperti ini dulu. Disini ada slot. Yang akan masuk ke dalam slot sini guys. Eps. Kita tinggal pasang aja sebenarnya. Seperti ini. Gimana? Keren ya? Bersih suka banget sih sebenarnya. Dan satu hal lagi di part bagian depan sini. Ini kita bisa buka nih guys. Seperti ini. Kita bisa keluarin ini nih. Ini di dalam sini. Agak sedikit tricky ngeluarinnya sebenarnya. Nah. Kalau kalian sudah keluarin segini. Sekali bisa taruh Titan Master guys di dalamnya. Seperti ini. Tinggal kalian tutup. Dan dia jadi cockpit untuk Titan Masternya. Gimana? Keren banget ya? Gila, 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 gila. Gue puas banget sih sebenarnya. Ini salah satu mode yang gue paling suka dah sih. Dari semua seri Shutterglass. Atau semua seri Warflow Cybertron. Ini salah satu yang gue suka mode-nya sama. Karena menurut gue ini keren banget sih. Di luar Titan Class tentunya. Ini Commander Class soalnya sih Shutterglass ini. Oh iya guys. Sekarang fitur tambahannya guys. Kalau kalian mau. Kalian bisa buat seperti ini guys. Jadi slot-slot yang ada di sini ini sebenarnya buat menggantung para Autobot. Kalau kalian nyerang Decepticon guys. Seperti ini. Jadi mereka bisa digantung seperti ini guys. Keren banget. Iya kan? Tangannya bisa digantung semua. Empat-empatnya. Dari Optimus Prime, Ratchet. Ada si muka serem ini. Sama ada Gold Bug di belakang. Kalian bisa seperti ini. Gokil ya? Keren banget fiturnya. Itu dia guys. Kita udah bahas semuanya dari perbandingannya dengan unit-unit lainnya. Detailingnya, artikulasinya. Sampai dengan transformasi dia menjadi bentuk Jet Mode-nya. Dan kalau kalian punya dana lebih ya. Gue sarankan beli versi Sheets-nya yang warna putih. Dan versi Shutter Glass-nya yang ini. Kan ini keren. 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 Gue ulang-ulang. Ini keren banget. Oke. Itu dia guys. Review gue untuk hari ini. Untuk Jetfire Shutter Glass. See you in my next video. Dan kalau kalian suka video ini. Kalian akan klik, klik, like, and subscribe. See you guys in my next video. Bye-bye. Bye-bye. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1